Gelang Kemala Jilid 32. Licin, cepat bebaskan aku. Mereka adalah Tung Hang Ong, Raja Angin Timur, dan puteranya Bisek Cilan yang kebetulan dapat melihat mereka dari tempat ia rebah. Licin yang sedang rusah dan bimbang itu menjadi marah mengedengar ini, dah ia semakin marah ketika mengenal dua orang itu. Siang Ko Antek adalah pemuda kurang ajar yang hampir memperkosanya dan untung baginya muncul Tio Hui San yang menolongnya lah tahu benar betapa lihainya kakek tinggi besar bersenjatakan dayung itu. Akan tetapi kemarahannya membuat ia menjadi nekat dan biarpun ia tahu benar betapa kedahsyaknya kepandaian seorang di antara empat datuk besar JTE, namun ia tidak takutlah meloncat dan menyambut dua orang pria itu dengan bentakan nyaring, Mau apa kalian datang ke sini mengganggu aku? Hayo cepat merangkak pergi atau kubunuh kalian sikap gadis ini seperti menghadapi dua orang penjahat kecil saja. Siang Ko Antek sampai terbelalak marah melihat dirinya diperlakukan dengan sikap merendahkan seperti itu, akan tetapi siang Ko Antek yang sudah mengenal kembali Licin tersenyum, Hem, hem, engkau datang lagi kepadaku, manis? Dan bukankah yang rebah di sana itu gadis tunanganku? Hem, sekali ini kalian berdua harus menjadi milikku mendengar ini, Api kemarahan dalani dada Licin berkobar. Bangsat bermulut kotor bentaknya dan ia sudah meloncat dan menerjang ke depan menyerang siang Ko Antek dengan pedangnya. Melihat serangan yang amat cepat dan berbahaya itu, siang Ko Antek cepat meloncat jauh ke belakang untuk menghindarkan diri. Akan tetapi Licin yang sudah marah sekali mengejar untuk menyusulkan serangan berikutnya. Tiba-tiba sebatang Dayung Baja menyambar ke arah kedua kakinya dengan kecepatan dan kekuatan yang dasyat sekali. Angin pukulan Dayung itu mengeluarkan suara bercuitan ketika Ryung itu menyambar. Hampir saja kedua kaki Licin terkena Dayung itu. Licin terkejut dan menggunakan kencahan tubuhnya untuk melompat jauh ke belakang sambil berjungkir balik beberapa kali. Ketika tubuhnya turun, ia tiba di dekat Cinlan. Adik Cin, bebaskan aku, kita hadapi berdua kembali Cinlan berbisik. Akan tetapi Licin yang sudah marah sekali ke Pak Abi yang keanbok, tidak mempedulikan keselamatan dirinya lagi dan kembaji ia meloncat dan menerjang siang keanbok dengan pedangnya. Kakek itu pun tidak berani memandang rendah. Dia tahu benar bahwa murid Ang Tok Moli ini cukup liai dan pedangnya amat berbahaya. Maka dia pun memutar tongsat tukatnya menghadapi pedang itu. Tiba-tiba Licin membuat gerakan meliuk dan tiba-tiba saja jari tangan kirinya sudah meluncur ke arah metu siang keanbok. Ihaha datuk itu berseru kaget dan mengelap cepat. Akan tetapi jari tangah kiri itu sudah cepat sekali menyambar pula ke arah dadanya dengan totokan yang dasyat. Kembali siang keanbok meloncat ke kiri untuk menghindar. Ityamci serunya terkejut. Dia pernah dikalahkan oleh Ingkong Tai Su dengan ilmu totok Ityamci itu, maka tentu saja dia menjadi agak jerih. Akan tetapi lewat beberapa jurus, tahulah dia bahwa ilmu Ityamci yang dikuasai nona itu masih jauh dari sempurna. Dia tertawa bergelap dan memutar lagi dayungnya dengan dasyat. Belasan jurus lewat dan ketika dayung itu menyodok perut, terpaksa Licin memapaki dengan kakinya, dan tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Kembali ia tiba dekat Cinlan yang berbisik lagi. Licin, engkau bodoh, cepat bebaskan aku kalau engkau tidak ingin mati di tangannya sekali ini Licin teringat bahwa ia memang tidak ingin mencelakai Cinlan. Ucapan Cinlan tadi sudah menyadarkannya bahwa ia tidak akan dapat memaksakan cinta kasih Tian Li kepadanya kalau memang pemuda itu tidak mencintanya dan mencinta gadis lain. Maka, tangan kirinya bergerak dan Cinlan segera dapat bergerak kembali. Cinlan cepat bangkit dan mematahkan sebatang dahan pohon untuk dijadikan senjata tongkat. Kemudian, dengan tongkat dahan pohon di tangan, gadis ini maju memutar tongkatnya menyerang siang kean, bok, Licin juga meloncat dan mengeroyok dengan serangan pedannya yang ganas. Melihat dua orang gadis itu maju menyerangnya dengan gerakan yang demikian tangkas, cepat dan kuat, diam-diam siang kean, bok terkejut juga. Dia pernah melawan Licin, akan tetapi ilmu kepandayan gadis itu dahulu tidak demikian hebat. Tahu-tahu sekarang telah mampu menguasai Tian Chi. Dan gadis yang menjadi murid pek, satu loka ia pun tidak boleh dipandang ringan. Ilmu tongkat Hok Motung sudah terkenal di dunia Kang Oung sebagai ilmu tongkat yang sukar ditandingi. Kini dua orang gadis itu maju bersama, maka dia pun bersikap hati-hati dan memutar dayungnya untuk menjaga diri. Sementara itu, melihat ayahnya dikeroyok dua, siang keantek segera berseru, Ayah, jangan bunuh mereka. Mereka adalah milikku dan pemuda ini pun telah memegang pedang dan terjun dalam perkelahian itu jem bantu ayahnya. Chin Lan dan Licin merasa kewalahan dan repot juga. Mengeroyok siang kean, bok seorang saja sudah merupakan lawan berat bagi mereka, apalagi kini ditambah siang keantek yang juga lihai. Tingkat kepandaian siang keantek itu hanya sedikit di bawah tingkat mereka. Kini, setelah dibantu putranya, dayung baja di tangan siang kean bok menyambar-nyambar dasyat, membuat kedua orang gadis itu terpaksa mempertahankan diri sambil mundur, seolah terdorong oleh angin sambaran dayung yang berat itu. Ketika Licin sedang menangkis pedang siang keantek, tiba-tiba dayung itu menyambar tubuhnya dengan kekuatan yang hebat. Tak mungkin menangkis dayung yang berat itu dengan pedangnya, maka satu-satunya jalan untuk meloloskan diri dari maut hanyalah meloncat ke belakang. Des, dayung itu menghantam tanah dan tanah berhamburan dihantam dayung dengan kerasnya. Dayung itu kini menyarembar ke arah Chin Lan yang terpaksa menangkis dengan tongkatnya. Tak tangkisan itu membuat Chin Lan terdorong ke belakang, ke bawah sebatang pohon, namun dayung itu tetap menyambar ke arah tubuhnya. Dengan mengandalkan keringanan tubuhnya, Chin Lan dapat mengelak dengan loncatan jauh ketika dayung menyambar dasyat. Wuut, krak pohon sebesar pinggang gadis itu patah dan tembang dihantam dayung. Bayangkan saja kalau dayung itu tadi mengenai pinggang Chin Lan. Dua orang gadis itu sudah mengeroyok lagi dan menyerang dengan senjata mereka. Siang Kuantek membantu ayahnya menangkis pedang Li Chin sedangkan Siang Kuantek menangkis tongkat Chin Lan. Kemudian terjadi perkelahian yang seru dan mati-matian. Setiap kali Li Chin mendesak Siang Kuantek ayah pemuda itu selalu melindunginya sehingga berbalik Li Chin yang terdesak. Demikian pula kalau melihat Chin Lan terdesak hebat oleh dayung di tangan datuk itu, Li Chin mengendurkan serangannya terhadap Siang Kuantek untuk membantu Chin Lan. Akan tetapi, kedua orang gadis itu lebih sering terdesak, tiba-tiba dayung itu bergerak bagaikan gelombang samudera menggulung ke arah Li Chin. Gadis ini terkejut, memutar pedangnya akan tetapi tetap saja ia terdorong ke belakang dan lalu ia menjatuhkan diri bergulingan dengan cepat untuk membebaskan diri dari serangan dayung yang berbahaya itu. Melihat ini, Chin Lan membantu Li Chin dengan tusukan tongkatnya. Terak tongkat itu terpental ketika membentur dayung dan pada saat itu, pedang Siang Kuantek telah mengancam leher Chin Lan. Pedang ditempelkan ke leher dan pemuda ini berseru, Tunanganku, jangan melawan lagi. Lengka sudah kalah pada saat itu, dari udara nampak bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu ada sinar pedang menyambar ke arah pedang Siang Kuantek yang menempel di leher Chin Lan. Teranggok pedang Siang Kuantek terpental dan pemuda itu terkejut, melompat mundur, ternyata yang menolongnya itu Tian Li. Li Koko Chin Lan berseru girang bukan main. Tian Li berhadapan dengan Siang Kuantek, lalu memberi hormat. Kalau aku tidak salah duga, aku berhadapan dengan Tung Hang Wang Siang Kuantek, majikan Pulau Naga. Benarkah hem, bocah lancang? Kalau sudah tahu, kenapa engkau berani mencampuri urusanku mentak Siang Kuantek? Tentu saja aku mencampuri. Kedua orang gadis ini adalah sahabat-sahabatku. Apa kesalahan mereka? Maka engkau seorang datuk besar yang berkedudukan tinggi menyerang mereka. Jilid 18. Siang Kuantek melangkah maju. Siapa kau? Berani ikut campur. Dua orang gadis itu adalah milikku, calon-calon istriku. Hayo kau pergi sebelum ku hancurkan kepalamu. Dia mengamangkan tinju tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Hem, aku pernah mendengar bahwa Tung Hang Ong mempunyai seorang putra bernama Siang Kuantek yang macu keranjang, hidung belang dan berwatak rendah. Kiranya engkau lah orang itu, bukan Jahanam, berani engkau menghinaku Siang Kuantek menjadi marah dan dia menyerang dengan pedangnya, membacok kepala Tian Li. Dengan tenang dan mudah Tian Li mengelah ke kiri dan sekali tangannya mendorong, Siang Kuantek terhuyung dan tentu sudah roboh kalau tidak disambar lengannya oleh ayahnya. Diam-diam Siang Kuantek yang datuk besar itu mengenal gerakan ampuh ketika dalam segerakan saja Tian Li hampir merobohkan putranya. Dia mi mandang penuh perhatian dan berseru dengan suara garang, orang muda, siapa engkau namaku Song Tian Li, sahabat dari dua orang gadis ini. Harap engkau orang tua suka membebaskan mereka, mengingat akan kedudukanmu yang tinggi di dunia persilatan, tidak akan mengganggu kalangan muda, setan. Berani engkau menasihati aku? Aku akan menyudahi urusan ini kalau engkau sanggup menahan serangan dayungku sampai 30 jurus yang keanbok, jangankan 30 jurus, biar sampai 300 jurus engkau tidak akan mampu mengalahkan dia tiba-tiba Li Chin berseru keras. Akan tetapi siang keanbok tidak mau mendengarkan gadis itu, bahkan segera menggerakkan dayungnya dar membentak, lihat senjataku dan dia pun sudah menyerang dengan dasyatnya. Terang kering teranggak bunga api berpijar ketika dayung itu ditangkis pedang di tangan telan Li sampai 3 kali, lalu pemuda itu balas menyerang. Bukan main kagetnya hati siang keanbok ketika melihat serangan pemuda itu. Dia melihat pedang itu membentuk lingkaran-lingkaran aneh dan sambaran pedang itu terasa hawa yang amat dingin, ketika dia menangkis dan mengelak, tiba-tiba bahawa dari pedang itu berubah panas. Dia pun maklum bahwa pemuda itu telah mampu menggerakkan sin kang yang berhawa panas dan juga dingin secara bergantian. Orang yang sudah dapat mengendalikan sin kangnya seperti itu tentulah memiliki kepandayan tinggi maka dia pun tidak menandang rendah, melainkan menyerang dengan dayungnya sambil mengerahkan seluruh tenaga dan ilmu silatnya. Tian Li juga bersikap hati-hati karena dia maklum bahwa lawannya adalah seorang di antara 4 datuk besar yang namanya sudah tersohor di dunia persilatan. Dia pun langsung memainkan pedangnya dengan Jit Goat Kiam Sud sehingga pedang itu membentuk gulungan sinar yang melingkar-lingkar. Dari lingkaran itu menyambar sinar pedang dengan kekuatan yang dasyat. 30 jurus lewat dengan cepatnya dan jangankan mengalahkan Tian Li, mendesak pun siang koan bok tidak mampu. He he, siang koan bok kakek tak tahu malu. 30 jurus telah lewat dan engkau belum mampu menang. Kau telah kalah teriak licin mengejek. Akan tetapi kakek itu tidak pedul dan melanjutkan serangannya. Tian Li juga membalas dan terjadilah pertandingan yang amat hebat. Mereka saling serang dan kadang senjata mereka bertemu dan terdengar suara nyaring menyusul bunga api yang berpijar-pijar. 100 jurus terlewat dan mulailah siang koan bok tergesak. Dua orang gadis yang menonton pertandingan itu merasa kagum dan licin tiba-tiba berkata, biar ku hajar anjing kecil itu, katanya, bersiap-siap untuk menyerang siang koan. Tek yang sudah berdiri dengan matel, terbelalak dan muka pucat melihat betapa ayahnya tidak mampu mengalahkan pemuda itu. Chin Lan memegang tangannya. Jangan, adik Chin. Kita lihat saja bagaimana akhir pertandingan itu dan menyerahkan segala keputusannya kepada li koko li Chin menundukkan mukanya, inilah satu di antara perbedaan antara ia dan Chin Lan. Gadis itu demikian renang cinta Tian Li sehingga tidak mau mendahului pemuda itu. Segalanya diserahkan kepada pemuda itu untuk mengambil keputusan la pun merangkul Chin Lan, teringat akan perbuatannya tadi. En, Chin Lan, aku tadi terbakar perasaan cemburu dan marah. Maafkan semua perbuatanku tadi, la juga merasa betapa lu harbu di Chin Lan. Sudah ia perlakukan seperti itu, tetap saja malah berusaha membantunya ketika ia berhadapan dengan siang koan bok dan putranya. Chin Lan balas merangkulnya. Sudahlah, adik Chin. Lupakan saja peristiwa tadi dan anggap sebagai hal yang tidak pernah terjadi. Sejak tadipun aku tahu bahwa engkau tidak akan mencelakakan aku. Aku ingin mengenalmu sebagai seorang gadis yang baik hati. Engkau hanyut dalam kekecewaan dan kedukaan. Aku kasihan kepadamu, adik Chin. Ku doakan saja mudah-mudahan engkau akan bertemu jodohmu yang mencintamu sepenuh jiwa raganya. Ah, terima kasih, En, Chin Lan. Engkau seorang gadis yang bijaksana sekali, tidak mengherankan kalau Tian Li mencintamu. Biarpun perhatian mereka masih tertuju kepada pertandingan antara Tian Li dan siang koan bok, akan tetap mereka tidak khawatir dan tetap bercakap-cakap. Aku teringat akan sesuatu, adik Chin. Menurut penuturan orang-orang Hektung Kaipang, ada seorang gadis pawang ular yang merampas sebatang gelang kemala dari tangan seorang anggauta mereka. Ketika bertemu engkau, aku jadi teringat. Apakah engkau gadis itu licin tersenyum? Benar, En, Chin Lan. Akulah yang merampas gelang itu, karena aku yakin pengemis itu mencurinya dan hendak menjualnya. Apakah sekarang engkau masih menyimpan gelang kemala itu? Ah, tidak. Sudah kuserahkan kepadanya licin menuding ke arah dua orang yang sedang bertanding. Kenapa siapa Chin Lan terbelalak? Kepada Tian Li. Dia memintanya dan kuberikan kepadanya. Sepasang metu itu semakin terbeialak dan suara Chin Lan terdengar agak gemetar. Ketika bertanya, tangannya menggenggam tangan licin erat-erat. Akan tetapi mengapa? Mengapi dia memintanya katanya gelang itu miliknya, persis dengan gelang kedua yang disimpannya. Katanya, gelang itu dahulu oleh ayahnya diberikan kepada seorang anak perempuan yang dijodohkan. Dengannya, ah, En, Chin Lan, engkau begitu pucat. Kenapa? Ah, apakah engkau pemilik gelang yang dicuri itu Chin Lan sudah dapat menenteramkan jantungnya yang berdebar penuh ketegangan, dan ia mengangguk? Benar, adikku. Akulah, anak yang dijodohkan dengan Li Koko itu. Akan tetapi ku minta kepadamu, jangan engkau menceritakan kepada Li Koko. Berilah aku kesenangan untuk kelak menceritakannya sendiri kepadanya. Maukah engkau, Chin Mue Chin Lan merangkul, Li Chin Balas merangkul? Tentu saja, En, Chilan. Kiranya engkau memang sejak kecil sudah dijodohkan defi gantian Li. Kiong Hi, selamat. En, Chi pada saat itu, terdengar bentakan nyaring sekali keluar dari mulut siangkoan bok, ha'i'it dan dayung baja itu menyambar dahsyat sekali. Akan tetapi, Tian Li tidak menangkis atau menjauh, bahkan merendahkan tubuhnya dan menerjang ke depan. Dayung itu menyambar lewat atas kepalanya AAN. Pada saat itu, pedang Tian Li telah berhasil merobek baju di dada sangkoan bok. Beret. Ah siangkoan bok meloncat jauh ke belakang dan mukanya yang biasanya merah itu kini menjadi pucat sekali. Dia memandang ke arah dadanya yang kini nampak kulitnya karena bajunya sudah robek terbuka. Dia tahu benar bahwa kalau lawannya yang muda tadi menghendaki, tentu dia sudah roboh dan tewas. Dengan semangal melayang dan hati dipenuhi penasarar dan rasa malu, dia pun menoteh kepada putranya dan membentak, Tek Ji, anak Tek, mari pergi dari sini. Cepat dan dia pun sudah melompat jauh meninggalkan tempat itu. Siangko Antek nampak bingung, belum pernah dia mengalami peristiwa seperti itu, menghadapi kekalahan ayahnya. Dia pun meloncat dan cepat-cepat mengejar ayahnya. Chin Lan sudah lari menghampiri Tian Li, Li Koko, engkau tidak apa-apa Tian Li merangkulnya. Tidak perlu engkau mengkhawatirkan diriku, Lan Moi. Akan tetapi ju seru aku yang khawatir sekali akan keselamatanmu. Kenapa engkau dan Li Chin berada di sini? Li Chin akan mengaku terus terang akan perbuatannya tadi, akan tetapi ia didahului oleh Chin Lan. Kami merayakan kemenangan kita tadi dengan berburu, kita hendak pergi berburu akan tetapi bertemu dengan mereka di sini, Li Koko Ahaha, hampir saja kalian celaka. Siangkoan Mok itu lihai sekali, apalagi ada putranya yang amat jahat. Hem, dengan adanya seorang pelindung dirinya seperti engkau, apa yang harus ditakuti encilan? Tian Li, engkau harus menjaga diri encilan baik-baik. Ingat, ia amat mencintamu kata Li Chin dan mendengar ucapan itu, Tian Li memandang kepada Li Chin dengan sinar mace berseri. Mengertilah dia bahwa Li Chin sudah mengetahui tentang hubungan cintanya dengan Chin Lan dan agaknya Li Chin dapat menerima kenyataan itu dengan rela. Tadinya dia mengkhawatirkan kalau Li Chin akan membenci dan memusuhi Chin Lan kalau mengetahui akan hal itu. Tentu saja aku akan menjaganya baik-baik, Li Chin. Terima kasih, katanya dengan ada suara gembira. Dan sekarang aku berpamit, aku harus pulang ke Hang San, kata Li Chin. Ah, adik Chin, kenapa tergesa-gesa? Kuharap engkau suka tinggal beberapa hari lamanya di rumah kami, kata Chin Lan. Betul itu, Li Chin, jangan tergesa-gesa pergi. Namamu telah dilaporkan kepada Seri Baginda Kaisar, engkau termasuk seorang di antara mereka yang berjasa menumpas pemberontakan dan engkau berhak memperoleh pahala. Tian Li, engkau tahu bahwa aku tidak membutuhkan pahala. Kalau diberi anugerah berikan saja kepada Encilan. Nah, selamat tinggal. Berbahagialah engkau Encilan, berbahagialah kalian. Kalimat terakhir ini keluar disertai isak tangis dan Li Chin meloncat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Chin Lan memegang lengan Tian Liah segera merangkulnya. Keduanya dah memandang sampai bayangan Li Chin lenyap di antara pohon-pohon. Kasihan adik Li Chin, kata Chin Lan lirih. Lah, ia mencintamu, Li Ko, aku tahu. Dia sudah mengatakan terus terang kepadanya bahwa aku sudah mencinta gadis lain dan tidak mungkin mencintanya. Agaknya, ia sudah tahu bahwa gadis yang kucinta itu adalah engkau, Lan Moi. Memanglah sudah mengetahuinya tadi, jawab Chin Lan. Ah, tadinya aku khawatir sekali wataknya agak keras dan liar, aku kaha khawatir ia bersikap keras dan membencimu. Akan tetapi ternyata tidak, tidak. Kok kola seorang gadis yang baik hati, jawab Chin Lan sambil mengangkat muka menatap wajah pemuda kekasihnya itu. Hatinya bahagia sekali. Pemuda ini, kekasihnya ini, ternyata adalah tunangannya semenjak ia masih kecil. Pemuda ini adalah pilihan ayah kandungnya. Mudah-mudahan saja dia akan menemukan jodohnya yang baik, kata Tlan Li. Mari kita kembali ke rumah ayahmu, Lan Moi. Engkau tentu telah ditunggu-tunggu, mereka lalu berjalan, bergandeng tangan kembali ke kota raja dan di sepanjang perjalanan, Tian Li menceritakan tentang kepergiannya menghadap kaisar di istana. Ayahmu telah dianugerahi pangkat penasihat kaisar, dan aku sendiri diangkat menjadi panglima yang mengepalai seluruh pasukan keamanan istana. Demikian Tian Li menutup ceritanya. Wah, kalau begitu engkau sudah menjadi panglima besar, Koko. Kiong Hi, selamat. Engkau telah menunalkan tugasmu dengan baik. Sekarang tinggal sebuah tugas lagi yang teramat penting harus kau lakukan, Lan Moi. Chin Lan mengerutkan alisnya dan memandang dengan khawatir. Masih ada tugas lain lagi. Tugas apakah itu yang diberikan Seri Baginda Kaisar kepadamu? Liko bukan tugas Darl Kaisar, Lan Moi, melainkan tugas pribadi yang teramat penting, apakah itu? Meminangmu kepada ayahmu, Ah Chin Lan menunduk dan mukanya menjadi merah sekali. Tian Li merangkulnya. Apakah engkau tidak senang Lan Moi? Senang sekali, gadis ini menahan dirinya untuk tidak bercerita bahwa sesungguhnya mereka sudah bertunangan sejak kecil, dan rahasia ini disimpannya dengan hati tegang dan girang. Tian Li masih memeluk gadis itu. Tempat itu sunyi sekali, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Dia mengambil sesuatu dari balik bajunya dan mengeluarkan sepasang gelang kemala. Jantung dalam dada Chin Lan terguncang keras ketika ia melihat sepasang gelang kemala itu. Sebuah di antaranya adalah gelang kemala miliknya yang dulu dirampas oleh seorang anggauta Hektung Kaipang. Li Chin bercerita benar. Gelang itu dirampas pula oleh Li Chin dari tangan pengemis itu, kemudian dikembalikan kepada Tian Li. Li Koko, benda apakah itu ia pura-pura bertanya ketika melihat sepasang gelang kemala itu. Lan Moi, sepasang gelang kemala ini adalah peninggalan mendiang ibuku. Sekarang, setelah aku bertemu dengan jodohku, dengan calon istriku, maka ku serahkan sepasang gelang kemala im kepadamu, Lan Moi. Chin Lan merasakan kebahagiaan besar menyelubungi hatinya. Tuhan telah menuntun neraka berdua yang sejak kecil telah dijodohkan itu untuk saling bertemu dan saling mencinta. Ingin dia membagi kebahagiaan ini dengan Tian Li yang belum mengetahuinya, akan tetapi ia ingin lebih dulu menggoda Tian Li. Li Koko, ah, aku tidak menyangka sama sekali bahwa orang seperti engkau ini dapat berhianat dan tidak setia, lah sengaja belum mau menerima sepasang gelang itu. Tian Li terkejut bukan main, melepaskan rangkulahnya dap meloncat ke belakang, memandangi sepasang gelang itu lalu menatap wajah Chin Lan. Lan Moi, apa yang kau maksudkan? Aku berhianat dan tidak setia? Aku tidak mengerti Tian Li penasaran sekali. Chin Lan menahan rasa geli di hati ya. Li Koko, engkau berhianat terhadap pesan mendiang ayahmu sendiri dan engkau tidak setia kepada tunanganmu dengan siapa engkau dijodohkan sejak kecil. Ah, Tian Li terbelalak. Bagaimana engkau bisa mengetahui urusan itu Li Chin yang menceritakan semua itu kepadaku? Jawab Chin Lan sambil mengamati wajah kekasihnya yang nampak khawatir. Oh, begitukah? Memang aku telah menceritakan semua itu kepadanya. Li Chin menemukan sebuah dari gelang-gelang ini dan karena ia menyatakan, Cintanya kepadaku, terpaksa aku menceritakan kepadanya bahwa aku tidak mungkin membalas cintanya dan melihat gelang itu ada padanya. Aku lalu memintanya dan menceritakan bahwa gelang itu adalah gelang yang diberikan ayahku kepada sahabatnya sebagai tanda perjodohan antara aku dan anak perempuan sahabat ayahku. Hem, dan sekarang gelang tanda ikatan jodoh dengan putri sahabat ayahmu itu hendak kau berikan kepadaku. Bukankah hal itu berarti bahwa engkau mengkhianati ayahmu sendiri dan tidak setia kepada tunanganmu yang sudah dijodohkan denganmu sejak kecil? Chin Lan menyerang dengan kata-kata dan pandang matanya tajam penuh selidik. Wajah Tian Li menjadi agak pucat. Dia menarik napas panjang lalu berkata, Lan Moi, harap jangan bicara seperti itu. Engkau menusuk perasaan tiyatiku. Ketahuilah, bukan maksudku untuk berkhianat dan tidak setia. Akan tetapi aku tidak berhasil menemukan gadis yang dipertunangkan dengan aku semenjak kecil itu seperti yang dipesankan ibuku, bahkan aku mendapatkan gelangnya ada pada licin yang merampasnya dari tangan seorang pengemis. Pula, terus terang saja, aku merasa tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan orangtuaku, menjodohkan aku ketika masih kanak-kanak. Bagiku, perjodohan haruslah didasari cinta kasih antara kedua orang yang hendak berjodoh. Kemudian aku bertemu denganmu dan jatuh cinta. Salahkah aku kalau aku menyerahkan gelang kemala ini kepadamu sebagai ikatan perjodohan karena kita saling mencipta, sebelum mengajukan lamaran kepada ayah ibu Mucinlan belum mau menerima ekelannya itu dan bertanya, Liko, bagaimana kalau pada suatu hari gadis yang dijodohkan denganmu sejak kecil itu muncul dan menuntut dilangsungkan perjodohan itu aku akan menolaknya. Apalagi ia tidak mempunyai bukti gelang kemala ikatan jodoh, benarkah engkau menolaknya tentu saja. Akanku nasihati ia bahwa perjodohan yang dipaksakan adalah tidak baik dan akan menghancurkan kebahagiaan kamir masing-masing. Akanku katakan kepadanya bahwa aku telah mempunyai pilihan hati sendiri, yaitu engkau. Nah, terimalah sepasang gelang ini, Lan Mui Kini Chin Lan mau menerirnanya, akan tetapi jangan tergesa-gesa mengajukan lamaran kepada ayah ibu, Liko. Biarkan aku yang lebih dulu memberitahukan kepada mereka agar kalau engkau mengajukan lamaran, mereka sudah mengetahuinya lebih dulu dan tidak menjadi terkejut. Setelah ku beritahu mereka dan mereka setuju, barulah mengajukan lamaran itu. Tian Li mengangguk-angguk begitu memang yang paling baik, Lan Mui. Dengan demikian aku menjadi tidak ragu untuk menghadap orang tuamu dan melamar. Akan tetapi setelah engkau memberitahu mereka dan mereka setuju, engkau harus mengabarkan kepadaku, tentu saja. Nah, mari kita pulang agar tidak membuat orang tuaku cemas, Liko Kou, mereka kembali ke kota raja dan ketika tiba di luar rumah pangeran Teng, mereka disambut oleh orang tua Chin Lan dengan gembira dan lega. Di mana Nona Li cintanya Seng Pangeran ketika tidak melihat gadis itu. Adik Chin Lan sudah pulang ke Hang San dan ia berkeras mengatakan tidak mau menerima pahala apapun, ayah, kata Chin Lan. Pangeran Teng Gisu menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya. Seorang pendekar wanita yang masih muda dan gagah perkasa, malam itu kembali pangeran Teng Gisu menahan Tian Li agar bermalam di rumahnya dan agar besok pagi saja pemuda itu pindah ke rumahnya sendiri yang diberikan oleh kaisar kepadanya. Tok-tok-tok, daun jendela kamar Tian Li diketuk orang dari luar. Tian Li memang belum tidur dan dia terkejut, menengok ke arah daun jendela itu, kamarnya itu berada di pinggir dan daun jendela itu menghadap ke taman bunga. Siapa di luar tanya Tian Li. Seng Tian Li, keluarlah, aku mau bicara denganmu, Li Chin, pikir Tian Li. Suara itu suara wanita dan tidak ada wanita lain yang menyebut namanya begitu sajci kecuali Li Chin. Mau apa malam-malam datang seperti seorang pencurilah tetap bersikap hati-hati, meniup padam Li Chin di atas meja. Membuka daun jendela dan melihat ada seorang yang berpakaian serbah hitam di luar jendela. Dia meloncat keluar dan berhadapan dengan orang itu. Ternyata orang itu menutupi mukanya dengan sapu tangan hitam dan hanya sepasang matanya yang mencorong nampak dari dua lubang pada sapu tangan hitam itu. Akan tetapi dari bentuk tubuh yang ramping itu dia masih menduga bahwa orang itu tentulah Li Chin. Li Chin, apa maksudmu dengan, aku bukan Li Chin. Tiba-tiba wanita berkedok itu memotong. Siapa engkau Tian Li bertanya dengan heran. Dan ada keperluan apakah engkau datang ke sini sebagai pencuri aku adalah gadis bermarga. Bu Tian Li memandang dengan matel, terbelalak. Gadis bermarga. Bu Ya, aku adalah puteri dari mendiang ayahku Bu Tian. Dan engkau bernama Song Tian Li putera mendiang Song TKWI, bukan? Kemudian, 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 ke